Sampai jumpa di video selanjutnya Goreng curah dikeluhkan masyarakat baik pedagang maupun pembeli Seperti yang diungkapkan Nina, pedagang di pasar Cikutra, Kota, Bandung Menanggapi hal tersebut ditemui sebelum rapat paripurna DPRD Jawa Barat di Kota Bandung Senin siang 15 November 2021 Sekretaris Komisi 2 DPRD Jawa Barat Yunan Dar R.E.K. Prawira menyatakan Harga minyak goreng sangat bergantung pada pasar dunia Meski Indonesia merupakan eksportir palm oil terutama CPO ke dunia Karenanya Yunan Dar berharap ada kebijakan dari pemerintah pusat maupun provinsi Dengan memberikan semacam subsidi bagi minimal usaha kecil Subsidi tersebut dinilai membantu perputaran ekonomi yang multiplayer efeknya Bisa lebih besar dibandingkan hanya dari pendapatan devisa negara Nah seharusnya menurut saya memang ada kebijakan dari pemerintah pusat khususnya Maupun provinsi kalau bisa begitu Bagaimana caranya untuk usaha kecil minimal Itu ada semacam subsidi Karena bagaimanapun juga kita adalah penghasil produsen nomor satu di dunia Kenapa tidak kita lakukan itu atau tidak ada yang rugi Apalagi ketika kemudian itu membantu perputaran ekonomi yang lebih besar Apalagi dampaknya ya multiplayer efeknya justru bisa lebih besar dibandingkan sekedar hanya kita dapat dari devisa Dan ini yang selama ini belum pernah dipikirkan Selama ini kan subsidi itu hanya berkisar Subsidi untuk BBM gitu ya Subsidi untuk tangan Nah ini subsidi untuk satu produk yang strategis Bahkan kategori CPO itu sekarang bahkan sebagai energi Seperti beberapa Eropa itu adalah bagian dari program energi perbarukan Jadi sudah bukan sekedar bahan makanan atau bahan pembantu untuk mengolah makanan Bahkan itu energi Jadi sudah layak juga untuk disubsidi sesungguhnya Yunandar pun menegaskan Indonesia seharusnya bisa melakukan konsep energi hijau Menggunakan hasil minyak jelantan menjadi bahan bakar Yang selama ini masih diekspor langsung Jika konsep tersebut dilakukan hasilnya bisa dijadikan subsidi produk minyak goreng curah Yunandar mengakui konsep tersebut memang tidak bisa langsung diberlakukan Karena membutuhkan peralatan, teknologi hingga pengetahuan Tetapi hal tersebut bisa difasilitasi pemerintah daerah Karena konsep tersebut bisa mengurangi biaya produksi Dan secara tidak langsung menurunkan harga minyak goreng Budi Hartati, Bandung TV Terima kasih